Gemuruh Guntur bergemuruh di langit, disertai kilatan petir yang sangat besar. Langit yang semula cerah ditutupi kain hitam. Suasananya gelap dan menindas. Ketakutan di wajah Lin Suan menghilang. Dia menatap dingin kedua orang di depannya dengan kilatan cahaya di matanya. Kalian berdua anjing tua, aku akan bermain denganmu hari ini. Sambaran petir Penatu Alu dan Penatu Awang tercengang dan memandang ke langit dengan panik. Awan gelap menutupi langit dan kilat perak menyambar, tapi tidak ada tanda-tanda akan jatuh. Nak, kamu pikir kamu ini siapa, dewa petir? Beraninya kamu menakutiku, aku akan menyiksamu selama empat jam lagi hari ini. Keduanya mencibir dan tidak mengingatnya. Mereka tahu banyak terjadi badai petir di daerah ini. Di mata mereka, awan gelap di atas mereka hanyalah badai petir biasa. Itu normal. Telapak tangan besar mereka bergerak dan meraih Lin Suan. Keduanya masih memasang ekspresi puas di wajah mereka. Pada saat ini, busur petir biru jatuh seperti bima sakti. Itu menembus langit dan menghantam gunung tempat Lin Suan berada. Gemuruh. Suara guntur yang menakutkan menyebar ke segala arah. Semua binatang iblis dalam jarak seribu mil jatuh ke tanah dan gemetar tanpa henti. Para murid pavilion puncak bintang juga memandang petir di langit dengan ngeri. Banyak dari mereka yang begitu ketakutan hingga mengompol. Ah! Dua tangisan menyedihkan membelah langit. Mereka seperti ayam jantan yang bulunya dicabut. Sangat menyedihkan. Lin Suan mengedarkan pola guntur tembaga dengan sekuat tenaga dan menghindar dengan cepat. Matanya penuh senyuman. Kedua orang tua ini berdiri di depan barisan dan menarik sambaran petir pertama. Perasaan itu pasti akan menyulitkan mereka. Kawan-kawan, bagaimana rasanya disambar petir? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Penatu Alu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk asap hitam. Penatu Awang tidak lebih baik. Rambutnya berdiri karena petir, dan tubuhnya hangus hitam. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kamu ingin membunuhku? Selamat merasakan tersambar petir. Lin Suan sepenuhnya mengaktifkan susunannya dan menarik petir dari langit. Seluruh puncak gunung berubah menjadi lautan petir. Penatu Alu dan Penatu Awang ingin segera melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa lingkungan sekitar disegel oleh formasi susunan. Setiap kali mereka mencoba menyerang formasi susunan, petir surgawi di atas kepala mereka akan menyerang mereka, menyebabkan mereka menjerit dan lari ke segala arah. Nak, kamu benar-benar berkomplot melawan kami. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Penatu Alu menerkam ke depan dengan gila. Pada akhirnya, petir Lin Suan menjadi lebih intens, menyebabkan Penatu Alu mundur sambil berteriak kesakitan. Lin Suan, kamu telah menjebak kami, tetapi kamu juga tidak dapat melarikan diri. Mengapa kita tidak berdamai? Itu benar, kamu adalah seorang jenius yang luar biasa. Kamu tidak perlu mati di sini. Itu tidak layak. Penatu Awang juga menggema. Dia sangat ketakutan. Jika dia terbunuh di sini, itu akan menjadi kerugian besar. Haha, jika kamu takut, mohonlah padaku. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh petir, dan kulitnya pecah-pecah. Itu adalah pemandangan yang tragis, tapi dia tertawa sangat bahagia. Dia berbeda dari Penatu Alu dan Penatu Alu. Mereka berdua tidak tahu bagaimana cara menghindar dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tapi dia berbeda. Dia memiliki teknik yang diajarkan kepadanya oleh Lord Alkohol. Itu bukan untuk menahan petir secara membabi buta, tapi menggunakannya untuk meredam tubuhnya dan memperkuat tanda petir tembaga. Meski begitu, tubuhnya masih membusuk hingga tidak bertambah parah. Untungnya, dia memiliki seni panjang umur dan esensi kehidupan dari cairan roh bumi besar yang dapat menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Itu sebabnya dia berani mencobanya. Di lautan petir, Penatu Alu dan Penatu Awang mengertakkan gigi karena kebencian. Pada akhirnya, mereka tetap membuka mulut untuk memohon ampun. Lin Suan tertawa keras. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan berkata, kalian berdua anjing tua tidak akan berlutut nanti, kan? Nak, kamu hanyalah roh harmonis setengah langkah. Kamu pasti akan mati sebelum kami. Begitu kamu mati, petir surgawi akan lenyap. Kata Penatu Awang dengan penuh kebencian. Dia tidak ingin berlutut di depan anak nakal. Kalau begitu kalian berdua bisa dengan patuh menikmati petir surgawi. Tunggu sampai tuan muda ini menerobos, lalu aku akan mengambil nyawa kalian. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mengabaikan mereka berdua dan mulai menyerap petir dengan sekuat tenaga. Asteris Ledakan Sambaran petir setebal ember air menghantam tubuhnya. Rasanya seperti gunung besar menghantam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah, dan tulangnya berderit. Asteris Bas Asteris Berdengung Tanda petir tembaga berkedip-kedip, membentuk pola listrik misterius yang dengan cepat menyerap petir ke dalam tubuhnya. Petir yang dahsyat memasuki tubuhnya dan meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Wajah Lin Suan berkerut. Dia menengada ke langit dan meraung. Rambut hitamnya menari liar di belakangnya, dan tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Retakan, retakan. Pakaian di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan tubuh kekarnya. Dia telah melepas baju besinya dan sekarang menghadapi petir dengan bertelanjang dada. Dengan cepat mengedarkan tanda petir tembaga, tubuh Lin Suan mendidih panas, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Cepatlah beredar sesuai dengan mantra tanda petir perak. Ubah tanda tembaga di tubuhmu menjadi perak dan kamu akan berhasil. Tuan Alkohol mengingatkan. Mendengar itu, Lin Suan memaksa dirinya untuk fokus dan mulai beredar sesuai dengan mantra tanda petir perak. Di permukaan tubuhnya, tanda petir tembaga berangsur-angsur menghilang, dan tanda petir perak yang berkedip-kedip perlahan terbentuk. Saat Lin Suan memurnikan tubuhnya dengan kilat, Penatua Lu dan Penatua Wang akan menjadi gila. Luka mengerikan muncul di tubuh mereka, dan ekspresi mereka putus asa. Mereka menyesal menggoda Lin Suan. Mengapa mereka tidak menangkapnya secara langsung? Mungkin dengan begitu, mereka tidak perlu menderita kesakitan karena tersambar petir. Mereka bahkan mungkin telah mengetahui keberadaan seni bela diri tingkat bumi. Elder Lu, sudah lama ku bilang padamu untuk berhati-hati terhadap jebakan, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat, aku akan segera matang. Penatua Wang mengeluh. Semua hartanya telah dihancurkan, dan suasana hatinya sedang buruk. Kamu masih berbicara. Bajingan mana yang mengatakan bahwa dia akan menyiksanya sampai mati? Penatua Wang marah ketika dia membuang perisai cacat di tangannya. Kamu, beraninya kamu memarahiku. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Penatua Wang merasa cemas. Ayo bertarung. Aku tidak takut. Wajah tetua Lu terlihat galak. Saat mereka berdua berdebat, Lin Suan sedang mengalami transformasi yang mengejutkan tidak jauh dari sana. Petir biru menyambar, menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Lin Suan berdiri di tengah-tengahnya. Tanda petir di tubuhnya berkedip saat dia dengan cepat menyerap energinya. Dia telah meminum setetes cairan roh bumi, dan sekarang meminum tetes kedua. Namun, hasilnya terlihat jelas. Tanda petir di tubuhnya terus menyatu dengan petir di langit, dan gelombang energi berangsur-angsur meningkat. Bahkan petir dahsyat di tubuhnya dapat ditekan. Di bawah mantra tubuh petir perak, tubuhnya mulai diperbaiki. Banyak tanda petir di tubuhnya telah berubah menjadi perak, seolah-olah ada baju besi perak yang menutupi tubuhnya. Lin Suan sangat terkejut. Dia mengerahkan lebih banyak upaya untuk mengaktifkan tubuh petir perak. Perlahan-lahan, lingkaran cahaya perak terbentuk di tubuhnya, membungkusnya seperti kepompong. Transformasi ini akhirnya menarik perhatian Elder Lu dan Elder Lu. Orang ini sedang bertransformasi. Ki yang sangat kuat. Teknik pemurnian tubuh macam apa ini? Mengapa perlu diimbangi dengan petir? Keduanya kaget. Bahkan mereka tidak berani menghadapi petir secara langsung. Namun, Lin Suan, bocah roh harmonis setengah langkah, mampu menyerap begitu banyak petir. Hal ini membuat kelopak mata mereka bergerak-gerak. Bocah ini punya terlalu banyak rahasia. Hanya teknik pemurnian tubuh ini saja sudah cukup untuk membuat sekelompok ahli alam roh harmonis menjadi gila. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Kita harus menghentikannya, kata Penatua Lu dengan sengit. Ya, tangkap dia dan minta metode teknik pemurnian tubuh. Kita harus menggali semua rahasia darinya. Mata Penatua Wang memerah karena kegembiraan. 292 Keduanya berjalan menuju Lin Suan. Setiap langkah sangatlah sulit. Gemuruh. Semakin dekat mereka ke Lin Suan, semakin kuat petirnya. Petir yang mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Penatua Lu mengangkat payung biru kecil. Ada bintang-bintang yang tergambar di atasnya, membentuk tirai bintang di atas kepalanya untuk menghalangi serangan petir. Penatua Wang mengenakan baju perang yang bersinar dengan lampu hijau, membentuk penghalang pertahanan yang menakutkan. Keduanya mengambil harta masing-masing dan mencoba yang terbaik untuk berjalan menuju Lin Suan. Lin Suan saat ini terbungkus dalam kepompong perak besar. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, tapi bukan berarti dia tidak bisa melawan. Selain itu, masih ada Lord Alkohol. Meskipun Lord Alkohol tidak bisa menyerang secara langsung, dia masih bisa mengendalikan formasi susunan. Di bawah kendalinya, formasi susunan petir berubah dengan cepat. Kemahirannya seratus kali lebih tinggi dari Lin Suan. Segera, awan gelap bergulung di langit. Petir di langit berubah menjadi ular petir yang bergegas menuju Penatua Lu dan Penatua Wang. Tanah di bawahnya telah berubah menjadi lautan petir. Penatua Lu dan Penatua Wang berjuang untuk melawan dan berjalan sangat lambat. Proses ini berlangsung lama. Ketika keduanya mencapai sisi Lin Suan, langkah kaki mereka tidak stabil. Payung kecil dengan gambar bintang di atasnya dan baju perang hijau juga redup. Mereka menderita luka berat. Namun, mata mereka bersinar. Mereka seperti serigala lapar yang melihat keindahan. Mereka sangat bersemangat. Selama mereka menangkap Lin Suan, semua kerugian mereka bisa ditebus. Ketika mereka memikirkan adegan ketika mereka bertanya tentang seni bela diri tingkat bumi dan teknik temper tubuh tingkat tertinggi, mereka berdua tidak bisa menahan tawa bodohnya. Penatua Lu dan Penatua Wang perlahan mengulurkan telapak tangan mereka dan meraih ke arah Lin Suan. Melihat mereka berdua hendak menyentuh kepompong perak, mereka sepertinya merasakan detak jantung Lin Suan. Pada saat itu, kepompong perak tiba-tiba mengeluarkan suara pecah. Retakan besar terbelah dari tengah, dan sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam. Tidak baik. Ekspresi Penatua Lu dan Penatua Wang berubah drastis saat mereka menyerang dengan tegas. Telapak tangan bintang besar dengan aura menakutkan menyambar kepompong. Penatua Wang juga mengepalkan tinju yang diliputi cahaya. Ledakan, suara mendesing. Saat mereka berdua menyerang, sepasang telapak tangan yang bersinar dengan cahaya perak terulur dari dalam dan memblokir serangan mereka. Busur listrik berwarna perak menari-nari, mengandung kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Penatua Lu dan Penatua Lu merasa seolah-olah lengan mereka dicengkeram oleh penjepit besi, sangat kuat. Berangkat. Keduanya sangat marah, dan aura mereka meledak. Angin kencang menyapu, dan energi spiritual di langit berkumpul, membentuk aura pedang besar yang menebas ke arah linsuan. Enyahlah. Teriakannya seperti petir, menyebar ke segala arah. Suara ini mengubah bebatuan di sekitarnya menjadi bubuk dan menyerang Penatua Lu dan Penatua Lu dengan serangan jiwa. Weng! Bang! Ekspresi Penatua Lu dan Penatua Wang sedikit berubah saat mereka bereaksi dengan marah. Udara meledak karena tekanan, dan kepompong cahaya perak dengan cepat terhempas, memperlihatkan tubuh linsuan. Pada saat ini, cahaya putih menyala dan merenggut kepompong cahaya itu. Itu adalah monyet seputih salju. Itu melintas lagi dan tiba di bahu linsuan. Ia membuka mulut kecilnya dan menelan seluruh kepompong petir perak sebelum memasuki cincin penyimpanan. Tubuh linsuan ditutupi dengan tanda petir perak. Itu sangat dalam, seperti baju perang perak yang membungkusnya. Busur listrik kecil berwarna perak menari-nari di tubuhnya, mengandung kekuatan yang menyesakan. Serangan elder Lu dan elder Wang mendarat di tubuhnya, menghasilkan suara logam. Meskipun linsuan kesakitan, dia tidak jatuh seperti ahli roh harmonis setengah langkah lainnya. Bahkan tidak ada bekas luka. Apa? Mustahil. Murid kedua tetua itu menyusut. Empat jam yang lalu, linsuan tidak berani menerima serangan mereka. Sekarang, setelah menerima dua telapak tangan mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Teknik pemurnian tubuh macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Pada saat ini, hati penatualu dan penatua Wang dipenuhi dengan kepanikan. Beni ketakutan telah mengakar kuat di hati mereka. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan tertawa sampai perut mereka terbelah. Dua ahli roh harmonis sebenarnya takut pada bocah roh harmonis setengah langkah. Ini hanyalah sebuah fantasi. Namun, inilah kenyataannya. Kalian berdua, sudah waktunya kalian membayar utang kalian. Lengan linsuan berayun, menghancurkan kedua tetua itu ke tanah. Jangan berani. Dua suara marah terdengar. Jika mereka dipukul, bagaimana mereka bisa melihat wajah orang lain? Mereka mungkin saja bunuh diri. Telapak tangan penatualu seperti pisau, dengan cepat menebas pinggang linsuan. Penatua Wang menyerang kaki linsuan. Ledakan, boom-booming. Linsuan menerima serangan penatualu secara langsung, dan kaki kanannya bentrok dengan kaki penatua Wang. Akibatnya, dia muntah darah dan terlempar. Kedua tetua, sebaliknya, jatuh tertelungkup. Wajah mereka bersentuhan erat dengan tanah. Selanjutnya, beberapa bubuk tidak berwarna meresap ke dalam tubuh penatualu dan penatualu melalui luka mereka. Retak-retak-retak. Tanahnya hancur, menciptakan kawah besar. Linsuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir, kalian berdua berkulit sangat tebal. Kalian benar-benar menghancurkan tanah. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Wajah tetua lu terlihat galak. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Wajahnya masih tertutup kerikil. Dia maju selangkah dan meninju dengan tangan kanannya. Di sampingnya, penatua Wang mengeluarkan pisau panjang dan menebasnya. Tinjunya seperti gunung besar. Itu terus bertambah besar di udara dan menabrak Linsuan. Bilahnya menyilaukan saat ditebas tanpa ampun. Linsuan menghindar ke samping sambil menggoyangkan kakinya. Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman? Linsuan muncul 50 meter ke kanan dan bertanya sambil tersenyum. Bajingan kecil, tidak peduli apa yang kamu katakan. Sebelum penatua lu dan penatua Wang dapat menyelesaikan kata-kata mereka, suara mereka tiba-tiba berhenti seolah-olah seseorang sedang mencekik mereka. Kamu, kamu berani meracuni kami. Suara penatua Wang dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Wajah mereka menjadi ungu, dan darah mereka menjadi hitam. Spirit ki di tubuh mereka tidak dapat diedarkan dengan lancar. Kalau di hari biasa, racun semacam ini tidak akan menjadi masalah. Namun, mereka telah tersambar petir selama lebih dari 4 jam, dan tubuh mereka sudah terluka parah. Racun yang biasanya tidak mereka pedulikan kini menjadi sesuatu yang bisa merenggut nyawa mereka. Spirit ki di sekitarnya bergetar hebat dan bergegas menuju mereka berdua, dengan panik menekan racun di tubuh mereka. Namun, Linsuan tidak akan memberi mereka kesempatan. Dia mengambil risiko terluka untuk meracuni mereka. Dia tidak akan membiarkan mereka mengendalikan racunnya dengan mudah. Selain itu, penatua lu dan penatua Wang terluka. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatan tempur mereka. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Linsuan mengambil langkah maju dan terbang seperti rudal. Tinju kanannya tiba-tiba keluar. Kekuatan yang menakutkan membuat udara bergetar. Busur petir perak terbang, membuat tinjunya bersinar dengan cahaya perak. Ledakan. Dia mengirim penatua lu terbang dengan satu pukulan. Kaki kanannya berubah menjadi naga perak dan menabrak perut bagian bawah penatua Wang, membuatnya terbang. Gunung itu bergetar, dan sebuah lubang berbentuk manusia muncul di dinding. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Keduanya sangat marah. Mereka mengabaikan luka dan racun mereka dan menerkam Linsuan dengan gila. Selama mereka membunuh Linsuan, mereka akan punya waktu untuk menyembuhkan luka mereka. Aku akan menghancurkan kepalamu hari ini. Linsuan melolong panjang dan meninju dengan kedua tinjunya. Di saat yang sama, matanya bersinar. Prasasti muncul saat dia menggunakan teknik mata. Pedang jiwa. Kekuatan jiwa yang tak terlihat menembus ke arah penatua Wang, menyerang jiwanya. Ah! Penatua Wang tertangkap basah. Dia memegangi kepalanya dan berteriak. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang alam roh harmonis. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat ini, Linsuan sudah meninju lebih dari seratus kali. Setiap pukulan seberat gunung, ketika mereka mendarat di tubuh penatua Lu, mereka mengeluarkan suara yang menggemparkan. Hanya serangan tinju ke daging seperti ini yang bisa menghapus keluhan yang dia alami sebelumnya. 293. Penatua Lu sudah terluka para akibat sambaran petir. Dengan racun di tubuhnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan 30% kekuatannya. Ini memberi Linsuan peluang sempurna. Setiap kali dia mengayunkan tangan peraknya ke udara, kilat yang tak terbatas akan muncul. Bang! Penatua Lu dikirim ke tanah. Separuh tubuhnya berada di tanah. Dia marah dan wajahnya sangat ganas. Namun, semakin marah dan cemas dia, semakin cepat racun di tubuhnya bereaksi. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam keunguan. Dentang! Tendangan lain, Linsuan menggunakan tujuh langkah pemberontakan naga untuk menginjak penatua Lu. Setelah mencapai tanda petir perak, tubuhnya tidak hanya mencapai alam roh harmonis, bahkan kekuatannya pun telah mencapai tingkat yang sama. Dapat dikatakan bahwa selain basis budidayanya, dia tidak berbeda dengan prajurit alam roh harmonis. Kekuatan yang sangat kuat, sambaran petir ini tidak sia-sia. Linsuan tertawa keras saat dia menyerang penatua Lu dengan panik. Gelombang petir perak. Linsuan menampilkan keterampilan bela diri tubuh guntur perak. Petir perak muncul di telapak tangannya, dan energi yang membuat jantung orang berdebar menyebar. Wajah penatua Lu berubah menjadi hijau. Dia bisa merasakan ancaman kematian dari energi ini. Jika dia tidak terluka, dia bisa menerima serangan ini secara langsung meskipun dia tidak bisa menghindarinya. Namun, dia terluka parah dan diracun. Dia tidak bisa memblokir serangan ini sama sekali. Penatua Wang juga terkejut. Dia tidak berani menyerang secara sembarangan. Dia takut serangan itu akan menimpannya dan dialah yang akan mati. Faktanya, jika keduanya bekerja sama, mereka bisa melawan Linsuan bahkan jika mereka terluka parah. Namun, saat menghadapi kematian, keduanya membuat pilihan paling bodoh. Penatua Wang dengan paksa mengumpulkan energi roh dan terbang menjauh. Pada saat kritis ini, dia benar-benar melarikan diri. Penatua Lu sangat marah dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Linsuan mengambil kesempatan untuk menggunakan serangan jiwa untuk melemahkan Penatua Lu. Gemuruh. Dalam sekejap mata, gelombang petir perak itu seperti naga perak. Dengan aura kekerasan, itu mengenai kepala Penatua Lu. Seluruh lembah ditutupi oleh kilat perak. Seolah-olah lautan petir telah terlahir kembali. Awan gelap di langit yang telah menyebar berkumpul kembali. Beberapa sambaran petir yang mengerikan menghantam tanah di sekitar mereka. Penatua Wang yang malang tersambar salah satu sambaran petir. Tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh dari langit hingga tewas. Jika itu yang terjadi, maka dia akan menjadi prajurit alam roh harmonis pertama yang jatuh hingga mati saat terbang. Ketika semua cahaya menghilang, sosok Linsuan terungkap di puncak gunung. Di sampingnya ada mayat hangus. Separuh tubuhnya terkubur di dalam tanah, dan kepalanya ditusuk. Tidak mungkin ada yang lebih mati lagi. Penatua Lu yang sangat arogan ini akhirnya dibunuh oleh Linsuan. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa dia akan mati di tangan ahli roh harmonis setengah langkah. Setelah melepas cincin penyimpanan Elder Lu, Linsuan berjalan ke tepi tebing dan melihat kekejauhan. Penatua Wang, yang tersambar petir sekali lagi, gemetar saat dia terbang di udara. Pada saat yang sama, dia memanggil murid-murid lain dari Star Peak Pavilion. Linsuan mencibir sambil perlahan menghunus pedangnya. Pedang bekas luka musim gugur menggambar lintasan aneh di udara. Aura Linsuan juga meningkat secara gila-gilaan, mencapai ketinggian yang menakutkan. Awan gelap bergulung di langit. Kilatan petir besar menyambar dari waktu ke waktu. Sedikit petir saja sudah cukup untuk menghancurkan pegunungan di dekatnya. Aura ini bahkan lebih mengerikan dari sambaran petir tadi. Penatua Wang melihat pemandangan ini dan tubuhnya gemetar. Dia hampir jatuh dari langit. Dia sangat takut di sambar petir. Selain kondisinya saat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri dengan mengorbankan asal-usulnya. Riak berwarna darah muncul di sekelilingnya, membentuk segel mengerikan yang membungkus tubuhnya. Saat ini, energi roh di langit bergetar. Semua itu dengan gila-gilaan bergegas ke atas kepala Linsuan. Bahkan awan pun bergerak cepat, membentuk bayangan pedang besar. Aura yang sangat menakutkan. Seni bela diri macam apa ini? Para murid pavilion puncak bintang di bawah pucat. Tubuh mereka gemetar. Di bawah kekuatan seperti ini, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mengapa Penatua Wang terluka? Apakah karena bocah itu? Di mana Penatua Lu? Sekelompok murid menyadari bahwa situasinya lebih mengerikan daripada yang mereka kira. Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Pergi dan hentikan dia. Tubuh Penatua Wang berlumuran darah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia seperti Raja Iblis. Para murid di bawah gemetar. Jika mereka ikut serta dalam pertempuran semacam ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Hutan itu sunyi. Tidak ada yang melangkah maju. Orang tua, berhentilah meronta. Anjing Tualu sudah mati. Kamu harus turun dan menemaninya. Suara Linsuan keras, menyebar kemana-mana. Apa? Penatua Lu sudah meninggal? Tidak mungkin. Penatua Lu adalah ahli roh harmonis. Bagaimana dia bisa mati? Sekelompok murid tidak dapat mempercayainya. Namun, Penatua Lu tidak muncul. Tampaknya itu membuktikan kata-kata Linsuan. Pencuri Lin, kamu membunuh Penatua Lu. Paviliun Puncak Bintang tidak akan membiarkanmu pergi. Saat aku kembali, itu akan menjadi hari kematianmu. Penatua Wang berteriak, seni pelarian rahasia setan darah. Kidarah memenuhi langit. Tubuh Elder Wang memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Pedang petir gail, pedang pemecah gunung. Energi roh di sekitarnya berkumpul dengan gila-gilaan. Awan gelap bergulung di langit. Petir berkumpul membentuk pedang raksasa. Saat pedang panjang yang menakutkan itu muncul, energi roh di sekitarnya melonjak. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bertiup dan memasuki pedang raksasa itu. Pedang besar surgawi berangsur-angsur menjadi nyata, seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi. Hembusan angin dan kilat mengelilingi pedang, membentuk pola kuno. Itu memancarkan aura kuno. Memotong. Seiring dengan teriakan linsuan, pedang besar surgawi jatuh dari langit. Udara bergetar dan surut ke kedua sisi seperti air pasang. Langit seakan terkoyak, dan awan terbelah menjadi dua. Pepohonan dan gunung di sekitarnya dengan cepat hancur, berubah menjadi debu yang terbawa angin. Tubuh Penatu Awang berlumuran darah. Dia terkunci di tempatnya dan tidak bisa melarikan diri. Tidak, aku tidak akan mati. Dia berada dalam kondisi gila. Dia berhenti berlari begitu saja. Transformasi bintang laut darah. Penatu Awang menyerap kabut darah di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Raksasa darah setinggi seribu meter muncul di belakangnya. Ia memegang bintang raksasa di tangannya dan menghantam pedang besar surgawi. Gemuruh. Keduanya bertabrakan. Segala sesuatu dalam radius seribu meter tertutup petir dan angin. Gelombang energi yang mengerikan menyapu segala arah. Kemanapun ia melewatinya, ia berubah menjadi abu. Para murid pavilion puncak bintang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Semuanya berubah menjadi kabut darah. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Rambut hitam Lin Suan menari dengan liar. Dia sepenuhnya mengaktifkan niat pedangnya dan menggabungkannya dengan pedang petir Gail. Retakan. Bintang itu hancur. Raksasa darah itu tertabrak dan dengan cepat terkoyak. Penatu Awang menjerit saat dia ditelan oleh niat pedang besar itu. Dengan gerakan pedang, gunung dan sungai hancur. Ketika semuanya sudah tenang, retakan mengerikan muncul di tanah. Hutan dan gunung terbelah menjadi dua. Penatu Awang sangat mati. Bahkan jenazahnya pun tidak tersisa. Wajah Lin Suan pucat dan tubuhnya sedikit lemah. Pedang Gail Lightning ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Itu hampir menghabiskan seluruh energi roh di tubuhnya. Duduk di tanah dengan lemah, Lin Suan mengeluarkan secangkir anggur roh dan meminumnya. Menyegarkan. Dia tertawa terbahak-bahak. 294. Membunuh dua ahli alam roh harmonis dalam satu gerakan, pencapaian seperti ini bisa membuat orang takut sampai mati. Kita harus tahu bahwa Lin Suan hanyalah ahli alam roh harmonis setengah langkah. Tentu saja prestasi seperti ini tidak bisa ditiru. Pertama, Lin Suan memiliki tubuh yang kuat, sebanding dengan ahli alam roh harmonis. Selain itu, ia memiliki Gail Lightning Sword Art, sebuah seni bela diri warisan yang melampaui seni bela diri peringkat bumi. Kedua, Penatualu dan Penatua Wang tersambar petir, terluka parah, dan diracun. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan 30% kekuatan mereka. Dalam keadaan ini, Lin Suan mampu membunuh dua ahli alam roh harmonis. Namun, dia tidak membiarkan kemenangan itu hilang begitu saja. Lin Suan tahu betul bahwa dalam keadaan normal, sangat sulit untuk membunuh ahli alam roh harmonis. Namun, dia yakin dia bisa melawan Lin Feng sekarang. Empat jam kemudian, tubuh Lin Suan pulih, dan kekuatannya kembali ke kondisi puncaknya. Tanda petir di tubuhnya menghilang, dan dia kembali ke keadaan normal, tampak seperti pemuda yang lembut dan tampan. Namun, ketika pemuda ini menjadi gila, bahkan ahli alam roh harmonis pun akan mati. Lin Suan mengeluarkan cincin hitam. Ada pola kuno yang terukir di atasnya, dan bersinar dengan cahaya redup. Cincin penyimpanan ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari Penatualu. Di bawah kekuatan Gale Lightning Sword, ruang di dalam cincin penyimpanan Elder Wang telah hancur. Segala sesuatu di dalam ring penyimpanan telah dipelajari. Sayang sekali, wajah Lin Suan dipenuhi rasa sakit. Cincin penyimpanan ahli alam roh harmonis jelas merupakan hal yang bagus. Menghembuskan napas, dia memeriksa cincin penyimpanan dengan kekuatan jiwanya. Lalu, dia sangat gembira. Lin Suan sudah siap secara mental, tapi dia tidak berharap hal-hal di dalamnya masih mengejutkannya. Ada lusinan peti batu roh, semuanya merupakan batu roh kelas menengah, sejumlah besar harta karun pangkat mendalam, dan lusinan manual seni bela diri. Ini hanyalah perbendaharaan kecil. Lin Suan menghitung sejenak, hal-hal di dalamnya lebih dari apa yang dia dapatkan dari yang lain. Tua, kamu benar-benar kaya. Lin Suan sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan, Lin Suan mengeluarkan peta dan dengan cepat menemukan kapal feri terdekat. Yang paling penting sekarang adalah meninggalkan Gunung Surgawi. Tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang. Sungai Lin Suan memiliki banyak tikungan dan belokan, membentang lebih dari separuh kerajaan Tian Shan. Lin Suan mengikuti peta dan sampai di persimpangan rahasia. Menurut peta, kapal feri akan buka setiap tujuh hari sekali, dan setiap kali dibuka pada tengah malam. Lin Suan tidak terburu-buru. Dia duduk bersila, memahami seni pedang Gale Lightning sambil menunggu. Dua hari kemudian, bulan gelap dan angin kencang. Angin dingin bertiup di sungai Yin yang mendalam, menyebabkan jiwa orang-orang gemetar. Lin Suan merasakan aura yang tak terlukiskan dan merasa tidak nyaman. Dia berhenti bermeditasi dan berdiri, melihat sekeliling dengan hati-hati. Pada tengah malam, riak tiba-tiba muncul di permukaan sungai, dan bayangan hitam dengan cepat mendekati pantai. Mata Lin Suan bersinar saat dia melihat ke depan. Sebuah perahu kecil melayang, dan seorang tukang perahu berpakaian putih berdiri di atasnya. Wajahnya sangat pucat. Perahu itu bahkan lebih istimewa. Itu sebenarnya terbuat dari kertas. Pemandangan seperti itu, terutama di tengah malam, mau tidak mau tampak agak menakutkan dan menakutkan. Kulit kepala Lin Suan menjadi mati rasa, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu ingin naik ferry? Perahu berhenti di tepi pantai, dan tukang perahu berjubah putih bertanya dengan suara rendah. Suaranya agak kaku, seperti boneka. Kedengarannya sama sekali tidak seperti orang normal. Namun, Lin Suan tidak punya pilihan lain. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, dan ini adalah satu-satunya cara saat ini. Ya, jawab Lin Suan. Biaya ferry adalah artefak kelas mendalam tingkat tinggi. Tukang perahu berkata perlahan. Apa? Artefak kelas mendalam tingkat tinggi? Lin Suan mengangkat telinganya untuk memastikan dia tidak salah dengar. Artefak kelas mendalam tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dimanapun. Pedang bekas luka musim gugur yang dia gunakan hanyalah artefak kelas mendalam tingkat menengah. Kalau dipikir-pikir lagi, dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Sial, ini keterlaluan. Lin Suan bergumam. Untungnya, dia kaya, dan dia bahkan mendapatkan cincin penyimpanan penatualu. Kalau tidak, biaya ferry saja akan membuatnya kesakitan untuk sementara waktu. Mengambil pedang artefak kelas mendalam tingkat tinggi dari cincin penyimpanannya, Lin Suan menyerahkannya. Tukang perahu berjubah putih itu menyingkirkan pedang artefaknya dan berkata perlahan, silakan naik ke perahu. Lin Suan dengan hati-hati berjalan ke atas perahu, dan baru kemudian dia menyadari bahwa pakaian tukang perahu juga terbuat dari kertas. Namun yang membuatnya lega adalah perahu kertas itu hanya berguncang sedikit dan tidak tenggelam. Tukang perahu berjubah putih mendayung, dan perahunya dengan cepat bergerak maju. Berhentilah mencari, perahu ini tidak akan tenggelam. Lord Alkohol berkata sambil tersenyum, ada susunan di dalamnya, jadi tidak selemah yang kamu kira. Sebuah susunan, Lin Suan bahkan lebih penasaran. Faksi macam apa yang mau melakukan bisnis seperti itu? Hei, berapa lama waktu yang dibutuhkan perahu ini? Belum tentu, tukang perahu menjawab secara mekanis. Setelah itu, Lin Suan mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum kehilangan minat. Tukang perahu itu seperti balok kayu. Pengetahuannya terbatas, dan dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Lin Suan tidak melakukan apapun, jadi dia hanya bisa bermeditasi dan berkultivasi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah tiga hari telah berlalu tanpa insiden apapun. Tengah malam di hari ketiga, perahu sampai di tepi pantai. Lin Suan turun dari kapal dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hanya ketika dia benar-benar jauh dari sungai Yin Misterius barulah dia memperlambat langkahnya. Mengambil peta, Lin Suan dengan hati-hati membandingkannya. Dia sekarang berada di negara elang, dan setelah melintasi negara elang, dia akan mencapai negara hujan. Negara Gritsia dan negara hujan adalah tetangga. Memanggil Little Gold, Lin Suan menentukan arah dan dengan cepat bergerak maju. Dua bulan kemudian, Lin Suan tiba di negeri hujan. Selama waktu ini, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan pola guntur perak dan memahami pedang pertama dari pedang petir Gail. Selain itu, Kaisar Angin telah memahami 70 persen pedang pertama, dan pedang awan hijau telah mencapai pedang ke-6. Juga, niat pedangnya telah mencapai puncak 40 persen. Dia mengeluarkan kotak harta karun maksud pedang, dan matanya bersinar. Saya hanya bisa membuka celah kecil di tubuh guntur perunggu. Sekarang saya telah menguasai pola guntur perak, berapa banyak saya bisa membuka kotak harta karun maksud pedang. Lin Suan punya ide, dan dia memutuskan untuk meningkatkan niat pedangnya lagi. Dia menemukan sebuah lembah kosong, menyingkirkan emas kecil, dan membentuk barisan pertahanan. Semuanya sudah siap, dan Lin Suan mengeluarkan kotak harta karun maksud pedang. Weng, weng. Udara bergetar, dan pola guntur perak muncul di tubuh Lin Suan, seperti baju besi perak. Dengan pola guntur perak, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan kotak harta karun pedang perlahan terbuka. Niat pedang tajam menyebar dari kotak harta karun, seolah bisa menembus segalanya. Pola guntur di tubuh Lin Suan mengalir, menahan niat pedang yang menakutkan. Kotak harta karun perlahan terbuka, dan sepertiganya terbuka. Terakhir kali di tempat ini, tubuh Lin Suan mengalami retakan yang mengerikan, dan pola guntur perunggu tidak dapat menahannya. Tapi sekarang, meski dia kesakitan, dia bisa menahannya sepenuhnya. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa tubuh guntur perak dua kali lebih kuat dari tubuh guntur perunggu. Memegang kotak harta karun, Lin Suan dengan sepenuh hati memahami maksud pedang. Niat pedang naga besar di tubuhnya bergemuruh, terus-menerus menyerap dan menguatkan. Setengah hari kemudian, Lin Suan sepenuhnya memahami sepertiga dari maksud pedangnya, tetapi niat pedangnya masih tidak meningkat. Tapi dibandingkan setengah hari yang lalu, niat pedangnya jauh lebih kuat. Lagi, Lin Suan mengatupkan giginya, dan sekali lagi memperbesar celah kotak harta karun. KKK. Pedang haluski muncul di udara, dan kekuatannya sebanding dengan serangan prajurit roh harmonis, sangat kuat. 295. Lin Suan merasakan tekanan yang tak tertandingi. Pedang tajamki menghantam tubuhnya, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan pada tanda petir perak. Kotak itu terus terbuka, dan ketika mencapai dua per tiga dari tandanya, niat pedang tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Astaga! Seolah-olah ada pedang sungguhan di udara, tubuh petir perak Lin Suan terkoyak, dan retakan mengerikan muncul di sana. Niat pedang ini sudah sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa tubuh Lin Suan sekuat prajurit alam roh harmonis. Itu sangat sulit. Mempertahankan tingkat niat pedang ini, Lin Suan mulai memahaminya. Dia dengan hati-hati menyesuaikan maksud pedang naga besar di tubuhnya untuk melawan maksud pedang di dalam kotak, terus-menerus menyempurnakan maksud pedangnya sendiri. Tabrakan tak terlihat itu membuat udara bergetar, dan tanah terkoyak seperti selembar kain. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Lin Suan. Namun, dia bisa merasakan niat pedang naga besar perlahan meningkat. Suatu hari kemudian, auman naga datang dari tubuh Lin Suan, seolah-olah naga raksasa sedang mengaum. Dia menyimpan kotak itu dan menggambar garis di udara dengan jarinya. Niat pedang melonjak, dan pedang ki seperti naga hijau, mengoyak udara. 50% niat pedang. Lin Suan sangat bersemangat. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Bahkan jika dia tidak menggunakan Gale Lightning Sword, dengan Great Dragon Sword Inten miliknya, itu sudah cukup untuk mengancam prajurit Realm Spirit Harmonious. Menyingkirkan formasi, Lin Suan dengan cepat pulih. Suatu hari kemudian, dia bersil panjang dan menunggangi Xiao Jin lagi. Kecepatan Xiao Jin sangat cepat, hampir sama dengan kecepatan Lin Suan saat dia mengisi daya dengan kecepatan penuh. Selain ketahanan panjang dari binatang iblis, Lin Suan melewati negara hujan dan tiba di provinsi panjang negara Xia dalam dua bulan. Provinsi panjang adalah tempat di mana klan Lin di prefektur Danau Pedang berada. Di antara tujuh provinsi di negeri Xia, provinsi ini merupakan yang teratas. Klan Lin dari prefektur Danau Pedang adalah salah satu kekuatan utama di negara Xia. Setiap kali mereka mengadakan pertemuan klan, hal itu akan menimbulkan keributan di antara semua kekuatan di negara Xia. Banyak sekte dan keluarga bangsawan juga mengirimkan orang untuk memberi selamat kepada mereka. Pertama, untuk lebih dekat dengan prefektur Danau Pedang. Kedua, untuk melihat kekuatan-kekuatan-kekuatan teratas. Toh, agar suatu kekuatan bisa bertahan, selain kekuatan tempur generasi tua juga dibutuhkan darah baru. Semakin kuat generasi mudanya, semakin lama vitalitas klannya. Sejak sebulan yang lalu, masyarakat dari berbagai negara bagian sudah mulai berpindah. Saat ini, Swapol Mansion telah menyambut banyak seniman bela diri dan sekelompok besar seniman bela diri dari dunia petinju sedang bergegas. Pada saat ini, di hutan di perbatasan provinsi panjang, seorang pemuda tampan sedang duduk di atas seekor katak emas yang aneh, memandang ke kota di kejauhan. Lin Feng, Istana Jianci, aku akhirnya kembali. Ayah, Ibu, Paman kedua, Kakek. Satu demi satu, gambaran keluarganya terlintas di benaknya. Sudah dua tahun berlalu, dan dia akhirnya bisa kembali. Lin Xuan menyeringai dan menepuk Xiao Jin, yang terakhir berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melaju menuju kota besar. Kota kerajinan pedang terkenal di Tiongkok karena Swapol Manor, menempati wilayah yang luas dan bisa dikatakan sebagai kota terbesar di Tiongkok selain ibu kotanya. Tembok kota yang tinggi diukir dengan pedang tajam, membentuk aura yang menakutkan, menyebabkan orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Lin Xuan telah mempertahankan Xiao Jin. Dia melihat kota kerajinan pedang yang megah dan merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Dengan langkah ringan, dia berjalan melewati gerbang kota. Di dalam kota, arus orang mengalir, dan kota itu sangat ramai. Di kedua sisi jalan lebar, ada banyak sekali toko. Suara menjajakan terdengar di mana-mana, itu penuh dengan kehidupan. Lin Xuan telah menghabiskan setengah tahun bertempur di pegunungan dan hutan. Sekarang setelah dia melihat suasana kota yang ramai, dia merasa sangat dekat dengannya. Di jalan, dia bisa mendengar diskusi para seniman bela diri di mana-mana. Kebanyakan dari mereka tentang Swatpool Mansion. Tahukah kamu bahwa Lin Feng sudah menempati peringkat pertama di peringkat naga tersembunyi? Bukan apa-apa. Kudengar dia memperoleh seni bela diri tingkat bumi. Itu adalah seni bela diri yang legendaris. Dikatakan bahwa bahkan beberapa generasi yang lebih tua pun tidak bisa menandinginya. Titik. Dari percakapan orang banyak, Lin Xuan menemukan bahwa Lin Feng tidak hanya tidak mati, tetapi dia menjadi lebih kuat. Ini mirip dengan apa yang dia duga. Lin Feng telah lolos dari pengejaran dan kembali hidup. Dia mempercepat dan langsung menuju Swatpool Mansion. Pada saat ini, Swatpool Mansion sangat ramai. Ada banyak seniman bela diri yang datang dan pergi. Di pintu masuk utama, seorang pria parubaya yang tampak seperti kepala pelayan menyambut para seniman bela diri dengan senyuman. Namun, ada sedikit arogansi dalam senyumannya. Pria parubaya ini bernama Lin Tao. Dia adalah salah satu orang Lin Xuan. Ketika Lin Xuan berada di Swatpool Mansion, dia telah melihatnya melakukan banyak hal jahat. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Lin Xuan berjalan mendekat. Berhenti. Anda berasal dari keluarga mana? Apakah Anda punya undangan? Apakah kamu punya hadiah? Wajah Lin Tao sedikit muram saat dia berkata dengan tidak senang. Semua seniman bela diri yang datang dan pergi akan memberinya beberapa manfaat, seperti batu roh dan pil. Namun, bocah nakal di depannya ini bahkan tidak melihatnya dan langsung mengabaikannya. Hal ini membuat Lin Tao tidak dapat mentolerirnya. Beberapa pelayan di sampingnya juga berkata dengan dingin, ini adalah Swatpool Mansion. Tidak semua orang bisa masuk. Apakah begitu? Apakah saya perlu membayar hadiah ketika saya pulang? Lin Xuan berbalik dan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil tersenyum. Melihat wajah lembut itu, Lin Tao tertegun sejenak. Kemudian, seolah sedang memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis. Lin Xuan, kamu, kamu benar-benar berani kembali. Huff. Mendengar itu, wajah Lin Xuan menjadi gelap. Tekanan mental yang mengerikan menyelimuti Lin Tao. Seketika, wajah Lin Tao menjadi pucat pasi, dan tubuhnya diambang kehancuran. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Lin Tao adalah seniman bela diri alam laut spiritual tingkat ketujuh. Itu adalah kehebatan pertempuran puncak. Sekarang, dia benar-benar ketakutan sampai sejauh ini hanya dengan sekali pandang. Sungguh sulit dipercaya. Muda, Tuan Muda Xuan, Lin Tao sangat terkejut dan tidak berani gegabuh. Ekspresi Lin Xuan tenang, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Tao saat dia perlahan berjalan ke Swatpool Mansion. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang pelayan, maka dia tidak perlu kembali. Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak kaget, menatap kosong ke punggung Lin Xuan. Wajah Lin Tao menjadi gelap, dan dia dengan cepat berkata kepada murid di sampingnya, cepat dan beritahu guru bahwa Lin Xuan ada di sini. Murid itu segera pergi. Lin Tao berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan terus menerima tamu. Berjalan ke Swatpool Mansion, Lin Xuan berjalan masuk dengan mudah. Bagian dalamnya megah dan megah, dengan pavilion dan menara, pegunungan hijau dan air jernih, segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Para murid dari berbagai sekte berkumpul, mengobrol dan tertawa satu sama lain. Sebagian besar murid-murid ini berasal dari generasi muda. Mereka sangat energi dan memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Kadang-kadang, ada energi roh yang mengalir di tubuh mereka. Murid-murid ini semuanya berada di alam laut spiritual tingkat keempat ke atas. Mereka dianggap elit di generasi muda negeri Xia, namun dibandingkan dengan negeri Tian San, mereka masih kurang. Belum lagi yang lain, hanya di Star Summit Pavilion, Lin Xuan melihat banyak seniman bela diri Harmonious Spirit setengah langkah, sedangkan puncak negara Xia hanya setengah langkah Harmonious Spirit. Tentu saja, negara Xia juga memiliki para jenius puncak, seperti Lin Xuan dan Lin Feng. Lin Xuan berjalan cepat, dan dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Tong Lan dan Tong Yu dari keluarga Tong, Leng Yidao dan Perisalju S dari sekte pencari salju, Wei Wei dan Liu yang dari menara 10 ribu harta karun. Lin Xuan tersenyum dan menyapa mereka. Lin Xuan. Orang-orang ini juga memiliki wajah gembira dan dengan cepat berjalan mendekat. Di tengah kerumunan, kebanyakan dari mereka memandang Lin Xuan. Banyak dari mereka telah mendengar perbuatannya. Murid keluarga Chang dan sekte api bumi tampak tidak bersahabat, tatapan mereka seolah mampu membunuh. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Pertama, mereka takut dengan kekuatan Lin Xuan. Kedua, ini adalah Sword Pool Mansion, tidak ada yang berani bergerak ke sini. Lin Xuan mengobrol dengan orang banyak, dan suasananya sangat harmonis. Pada saat ini, sekelompok murid yang mengenakan seragam klan Lin berjalan dengan agresif, ekspresi mereka sangat suram. 296. Sekelompok murid klan Lin berjalan dengan agresif. Kemana pun mereka lewat, masa akan membubarkan diri. Lin Xuan, aku ingat kamu telah diusir dari klan. Beraninya kamu kembali. Pergilah, dasar sampah. Sekelompok murid klan Lin mendatangi Lin Xuan dan mulai mengejeknya. Mereka sama sekali tidak memandangnya. Orang di depannya mengenakan jubah brokat putih dengan sulaman pedang suci di lengan bajunya. Dia tampan tapi matanya terlalu suram, membuat orang tidak nyaman seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Lin Yong, bertahun-tahun telah berlalu. Apakah kamu masih antek Lin Feng? Lin Xuan berkata dengan santai. Orang-orang ini tidak menaruh perhatian pada Lin Xuan, dan Lin Xuan juga tidak menaruh perhatian pada mereka. Dia telah membunuh dua prajurit alam roh harmonis, belum lagi hantu-hantu kecil ini. Lin Xuan, ini adalah prefektur danau pedang. Kamu tidak boleh terlalu lancang. Kalian, usir dia, ingatlah untuk membuangnya jauh-jauh. Lin Yong seperti kucing yang ekornya diinjak, mengaum dengan marah. Saudara Lin, Leng Yidao dan yang lainnya khawatir. Lin Xuan tersenyum dan menoleh. Ilusi di matanya menyelimuti orang-orang yang bergegas mendekat. Kekuatan jiwanya berada di puncak kelas dua, orang-orang ini tidak dapat menolak sama sekali. Para murid klan Lin pada awalnya bingung, kemudian mereka mulai membeberkan rahasia satu sama lain dan akhirnya mulai berkelahi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lin Yong memandang murid-murid gila itu dan berteriak ngeri. Karena kamu sangat ingin menjadi anteku, aku akan membiarkanmu. Lin Xuan tersenyum dingin, matanya bergerak dan Ilusi tak terlihat menyelimuti Lin Yong. Tubuh Lin Xuan sedikit gemetar. Dia tiba-tiba tergeletak di tanah dan mulai menggonggong seperti anjing, seolah-olah dia benar-benar anak anjing. Para prajurit di sekitarnya tercengang. Cara seperti ini terlalu menakutkan. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat orang-orang ini bertingkah seperti badut. Jika Lin Xuan ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah lama mati. Mungkinkah itu Dao Jiwa, seseorang berseru, klan Lin benar-benar penuh dengan orang jenius. Sekelompok sampah, tersesat. Raungan keras terdengar seperti guntur, membangunkan semua orang. Lin Yong dan yang lainnya segera berdiri. Mereka sangat malu sampai leher mereka merah. Mereka berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Lin Xuan, kerja bagus. Karena kamu ingin tinggal, maka tinggallah. Bagaimanapun, setelah hari ini, saudaraku Lin Feng akan menjadi tuan muda istana Danau Pedang. Tidak masalah apakah anda di sini atau tidak. Suara ini penuh energi dan membawa nada arogan yang tak tertahankan, yang membuat orang yang mendengarnya merasa sangat jijik. Seorang pria muda keluar dari pavilion terdekat. Dagunya sedikit terangkat, dan dia bangga seperti ayam jago. Benar-benar, saya menantikannya, kata Lin Xuan acuh tak acuh. Dari awal hingga akhir, Lin Xuan tampak sangat tenang, tanpa sedikitpun kemarahan. Sebaliknya, orang-orang yang telah mempersulitnya semuanya telah ditangani hingga mereka kehilangan kesabaran. Kakak Suan, ini benar-benar kamu. Dua sosok berlari dari bebatuan di kejauhan. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka terlihat sangat lucu. Keduanya adalah anak dari tuan kedua Lin, Lin Singer dan Lin Yu. Keduanya baru berusia 14 tahun. Wajah kecil mereka begitu lembut sehingga air bisa keluar. Kalian bajingan, beraninya kalian menindas kakak Suan. Apakah kalian percaya bahwa aku tidak akan memukul pantat kalian? Lin Singer mendengus dengan tangan di pinggangnya. Lin Rong, apakah kamu yakin aku tidak akan memukulmu? Lin Yu juga berkata kepada pemuda di pavilion. Kamu tidak perlu sombong. Ketika kakak Lin Feng menjadi tuan muda, aku akan memberimu pelajaran. Wajah Lin Rong pucat. Ada sekelompok pemuda berdiri di sampingnya. Mereka semua adalah murid Lin Feng. Lupakan saja, abaikan saja. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Lama tidak bertemu, kalian berdua sudah dewasa. Apa yang kamu inginkan kali ini? He he, kakak Suan, ayahku bilang kamu kesulitan berada di luar. Berikan saja kami hadiah ucapan selamat, kata Lin Yu sambil tersenyum. Hal baik apa yang bisa dimiliki orang miskin? Lin Rong dan yang lainnya mengejek. Jangan membuang sampah, itu akan memalukan. Lin Singer juga takut Lin Xuan akan mempersulit Lin Xuan. Dia menarik Lin Xuan dan berkata, kakak Suan, kenapa kita tidak pergi menemui ayahku? Pertemuan keluarga akan segera dimulai. Tidak perlu terburu-buru. Ayo berikan hadiahnya dulu. Lin Xuan mengeluarkan dua perhiasan antik. Salah satunya adalah gelang bundar yang dirangkai dengan dua belas mutiara biru. Ada pola-pola indah yang terukir di atasnya. Yang lainnya adalah liontin bintang. Itu seukuran buah kenari dan bersinar dengan cahaya redup. Lin Xuan memberikan gelang mutiara kepada Lin Xing, R dan liontin bintang kepada Lin Yu. Keduanya sangat gembira dengan hasilnya dan sangat bahagia. Cih, itu hanya dua potong sampah. Sampah memang sampah. Lin Rong dan yang lainnya mencibir. Namun, saat dia selesai berbicara, dia melihat cahaya terang muncul dari Lin Xing dan Lin Yu. Kedua belas mutiara itu bersinar dan membentuk susunan dua belas pedang. Aura menakutkan terpancar dari sekeliling. Sangat kuat, Lin Yu sangat bersemangat. Ia pun menyalurkan energi rohnya. Liontin bintang berayun dengan lembut. Riak biru beriak, membentuk bayangan bintang yang menyelimuti Lin Yu. Sangat kuat, ini adalah artefak mistik bermutu tinggi. Lin Yu berteriak gembira. Semua orang menghirup udara dingin saat jantung mereka bergetar hebat. Mengambil dua artefak tingkat tinggi sekaligus tanpa mengedipkan matanya, ini terlalu menakutkan. Lagi pula, sebagian besar dari mereka masih bertarung sampai mati demi artefak berharga tingkat mendalam tingkat rendah. Lin Rong dan yang lainnya menelan ludah mereka. Mereka ingin membalas, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berkata apa-apa. Mereka semua menundukkan kepala dengan sedih. Huff, tunggu saja, Lin Rong terlalu malu untuk tinggal. Lin Xing, R dan Lin Yu mengungkapkan ekspresi kemenangan. Lin Xuan mengusap kepala mereka dan berkata, kedua artefak ini secara otomatis akan mempertahankan diri. Cobalah untuk tidak mengambil inisiatif menyerang. Bagaimanapun, artefak mistik tingkat tinggi membutuhkan terlalu banyak energi roh. Mengerti, terima kasih, kakak Xuan. Kedua lelaki kecil itu mencium wajah Lin Xuan. Ayo pergi. Lin Xuan tersenyum. Dia tidak mau ketinggalan pertemuan keluarga. Kelompok itu berjalan dengan anggun menuju alun-alun besar di timur. Itu adalah arena seni bela diri klan Lin. Itu luar biasa megah dan dapat menampung puluhan ribu orang. Saat ini, sebagian besar prajurit berada di arena. Tokoh-tokoh penting dari klan Lin juga ada di sana. Ayah, lihat siapa yang datang. Lin Singer dan Lin Yu menarik Lin Xuan dan dengan cepat berlari menuju tribun penonton yang besar. Stan penonton emas sangat megah. Tokoh-tokoh penting dari klan Lin duduk di sana. Selain itu, ada juga sesepu dari sekte lain. Di kedua sisi adalah pejuang generasi muda. Meskipun suara Lin Singer lembut, identitasnya sebagai putri kecil klan Lin tidak bisa diremehkan. Kerumunan gelap secara paksa berpisah untuk membentuk jalan bagi mereka bertiga untuk lewat dengan cepat. Tuan kedua Lin melihat ke belakang dengan penuh perhatian. Ketika dia melihat Lin Xuan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Xuan, R, kamu akhirnya kembali. Tuan kedua Lin sangat bersemangat. Dia berdiri dengan gembira dan melambaikan tangannya. Telapak cahaya besar menutupi langit dan membawa Lin Xuan dan dua lainnya ke atas panggung. Paman kedua, aku kembali. Lin Xuan juga bersemangat. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Mata Lin Xuan suram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ada seorang lelaki tua di kursinya. Meski rambutnya putih, matanya sangat dalam. Pria ini adalah ayah Lin Xuan dan juga kakek Lin Xuan. Saat itu, dia bersaing dengan kakek Lin Xuan untuk posisi pemimpin klan. Pada akhirnya, dia kalah dan sekarang menjadi tetua agung klan. Xuan, R, besiaplah untuk kompetisi. Kata Tuan Kedua Lin. Tuan Kedua, Lin Xuan ini sepertinya telah diusir dari klan. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bilang dia diusir. Dan aku bilang dia tidak diusir. Tuan Kedua Lin melotot dan mendengus dingin. Itu adalah keputusan para tetua. Apakah kamu berani untuk tidak patuh? Suara Lin Xuan sedikit dingin. Sesepuh, Sebagai anggota tetua, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini? Sebuah suara tua terdengar, membawa tekanan yang berat. 297. Orang yang berbicara adalah tetua ketiga dari vaksi Lin Xuan. Pada saat ini, dia dengan tegas berdiri untuk mendukung Lin Xuan. Faktanya, pengusiran Lin Xuan saat itu sepenuhnya merupakan konspirasi. Pada saat itu, Sang Patriark sedang mengasingkan diri dan Ayah Lin Xuan telah menghilang. Tetua pertama mengambil kendali kelompok yang lebih tua dan mengusir Lin Xuan, Tuan Muda. Setelah itu, meskipun vaksi Lin Xuan sangat marah, mereka tidak dapat menemukan jejak Lin Xuan. Masalah ini perlahan-lahan menjadi tenang. Sekarang Lin Xuan telah kembali, anggota klan di belakangnya secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Budidaya mereka sangat tinggi sehingga tidak ada yang bisa menandingi mereka kecuali Sang Patriark. Sudah cukup, kamu, tetua pertama yang diam tiba-tiba berbicara. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Lin kita. Jangan biarkan masalah kecil ini merusak suasana hati. Lin Xuan, statusmu sebagai murid keluarga Lin untuk sementara telah dipulihkan. Kamu dapat berpartisipasi dalam pertemuan keluarga. Namun, kamu hanya bisa kembali ke klan jika kamu mendapatkan tempat pertama. Jika tidak, kamu akan dikeluarkan lagi. Apakah kamu keberatan? Kata sesepuh pertama dengan acuh tak acuh. Tempat pertama apa? Lin Xuan jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus dikeluarkan? Tuan kedua Lin sangat marah. Baiklah, Paman kedua, aku setuju. Lin Xuan menarik lengan baju Tuan kedua Lin dan menggelengkan kepalanya sedikit. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi faksi Lin Xuan. Kakeknya sedang mengasingkan diri dan tetua pertama mengandalkan berbagai metode untuk mengendalikan lebih dari separuh swat pulmanor. Terlebih lagi, belum lama ini, tetua pertama telah menerobos ke alam transformasi roh. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Karena kamu adalah murid keluarga Lin, kamu harus mematuhi peraturan keluarga. Kamu tidak dapat menyangkal hal ini, kan? Kata sesepuh pertama dengan acuh tak acuh. Tentu saja, Lin Xuan mengangguk. Menurut aturan keluarga, kamu tidak boleh menimbulkan masalah dan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu tidak hanya berulang kali menyakiti Feng R di Pulau Melayang, tapi kamu juga menggunakan cara tercelah untuk membunuh Meng Yan, murid sekte api bumi. Tahukah kamu kejahatanmu, tetua pertama tiba-tiba berteriak dengan dingin. Apa? Meng Yan sudah mati, Lin Xuan membunuhnya. Ekspresi semua orang berubah saat mereka menatap Lin Xuan. Siapa Meng Yan? Dia adalah orang nomor satu di Hidden Dragon Roll, target dari banyak seniman bela diri muda. Tapi sekarang, idola di hati mereka telah mati, dan dia dibunuh oleh murid keluarga Lin. Jika ini tidak ditangani dengan baik, perang sekte pasti akan terjadi. Jika kedua kekuatan utama berperang, dampaknya akan sangat besar. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Dia tidak mengira benda tua ini akan mempermainkannya. Dia baru saja mengakui bahwa dia adalah murid keluarga Lin. Sebagai murid keluarga Lin, dia harus mengikuti aturan keluarga Lin. Apalagi Meng Yan memang dibunuh olehnya. Jika dia menolak dan tidak menaati aturan klan, maka Tetua Agung akan memiliki kesempatan untuk mengusirnya lagi di depan semua orang. Jika itu terjadi, ia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah leluhur keluarganya. Lin Xuan mengertakan gigi karena marah. Bajingan tua, langkah ini sangat jahat. Tuan kedua Lin dan yang lainnya juga terkejut. Dia melemparkan pandangan bertanya pada Lin Xuan, tetapi ketika dia melihat ekspresi Lin Xuan, dia memastikan bahwa masalah ini memang terjadi. Jika tidak, dengan karakter Lin Xuan, dia pasti akan menyangkalnya pada saat pertama. Pada saat ini, sesepuh sekte api bumi tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi ganas, Tetua Agung Lin, anak nakal ini adalah pembunuh Meng Yan. Tetua Agung Lin, tolong ucapkan kata-kata itu dan serahkan dia ke sekte api bumi kita untuk dijadikan ditangani oleh. Tidak, teriak Tuan Lin kedua, jika mereka menyerahkannya, mereka pasti akan menyiksanya sampai mati. Lin Zheng, masalahnya sudah sangat jelas. Jangan bilang kamu masih ingin melindungi pembunuh ini. Lin Xuan mencibir. Mana buktinya, kamu tidak bisa sembarangan bicara omong kosong, kan? Kata Tetua ketiga dengan sungguh-sungguh. Ya, tunjukkan kami buktinya. Jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu membawa Lin Xuan pergi. Tetua kelima juga menggema. Selain itu, ada beberapa tetua lainnya yang berdiri di sisi Lin Xuan. Para tetua lainnya juga berbicara mewakili Grand Elder. Dari sini, dapat dilihat bahwa pengaruh tetua agung hampir sepenuhnya menyusup ke istana kolam pedang. Bahkan para tetua di bawah faksi Lin Xuan angkat bicara untuknya. Kamu ingin bukti? Grand Elder berkata dengan suara yang dalam, saya akan menunjukkan buktinya sekarang. Tidak dibutuhkan. Lin Xuan berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang bingung dan menatap Lin Xuan dengan mata bingung. Bahkan mata Lin Xuan dan Grand Elder bersinar dengan keraguan. Akulah yang membunuhnya? kata Lin Xuan perlahan seolah dia sedang membicarakan masalah sepele. Apa? Dia benar-benar membunuhnya? Meng Yan adalah ahli roh harmonis setengah langkah. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Semua orang berseru. Para seniman bela diri di bawah ini mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka awalnya datang untuk menonton kompetisi seni bela diri klan Lin. Siapa sangka kejadian mengejutkan seperti itu akan terjadi? Mustahil. Tuan kedua Lin dan yang lainnya langsung menyangkalnya. Mereka tidak ingin meremehkan Lin Xuan tapi Meng Yan terlalu luar biasa. Setengah tahun yang lalu bahkan Lin Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Meng Yan apalagi Lin Xuan. Selain itu mereka juga memeriksa budidaya Lin Xuan tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Lin Xuan memiliki teknik rahasia khusus yang dapat menyembunyikan budidayanya. Apalagi jubah hitam juga bisa menyembunyikan kinya. Lin Xuan dan Grand Elder bahkan lebih bingung. Mereka awalnya ingin mengambil beberapa bukti nyata Lin Xuan mengakui kesalahannya melalui paksaan dan intimidasi. Selama Lin Xuan menanggungnya dia akan mati. Namun mereka tidak menyangka prosesnya akan semulus itu. Mereka bahkan tidak perlu menyiapkan bukti. Betapa bodohnya Lin Xuan sangat gembira. Karena dia sudah mengakui kesalahannya maka mudah untuk menanganinya. Penatua Meng aku serahkan dia padamu. Jika Anda ingin membunuhnya lakukan sesuai keinginan Anda. Istana Danau Pedang tidak akan ikut campur. Kata Tetua Agung perlahan. Tunggu Lin Xuan berteriak dengan dingin. Saya belum selesai. Grand Elder sepertinya tidak sabar. Kamu sudah mengakui kesalahanmu. Apa lagi yang perlu kamu katakan? Benar. Klan Lin tidak punya sampah sepertimu. Sampah. Aku membunuh Meng Yan, orang nomor satu di peringkat naga tersembunyi. Beraninya kamu bilang aku sampah. Lin Xuan mencibir, Tetua keempat, tolong beritahu saya apa yang bukan sampah. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda bukan sampah karena Anda telah hidup lebih dari seratus tahun dan kultifasi Anda masih berada di alam roh harmonis awal? Kamu, kamu Tetua keempat gemetar karena marah. Pemberontak, kamu memberontak. Teman-teman, jatuhkan dia. Tetua keempat, saya khawatir ini bukan giliran Anda untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Tuan Kedua Lin mencibir, Suaner, beritahu kami semuanya. Bahkan jika langit runtuh, aku akan mendukungmu. Ya, kami masih memiliki tulang-tulang tua. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan Anda pergi bersama mereka tanpa mengetahui apa yang terjadi. Paman Kedua, Kakek Buyut, jangan khawatir. Saya akan menjelaskan semuanya. Lin Suan berkata perlahan, hari itu, saya mendapatkan sesuatu dari Pulau Terapung dan diserang oleh sekelompok orang. Meng Yan adalah salah satunya. Mereka ingin membunuhku dan mencuri hartaku, tapi aku malah membunuh mereka. Semuanya, mohon bersikap masuk akal. Seseorang ingin membunuhku, tidak bisakah aku melawan? Kerumunan menjadi gempar. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Suan, kebanyakan dari mereka setuju dengannya. Apa salahnya membunuh seseorang untuk mencuri hartanya? Itu benar. Kamu dikepung, tidak bisakah kamu melawan? Liu Yangwei dan yang lainnya memimpin. Di panggung besar, Tuan Kedua Lin berkata sambil tersenyum, jadi para murid dari Sekte Api Bumi lah yang ingin membunuhku dan mencuri hartaku. Pena Tua Meng, kamu sangat mengesankan. Beraninya kamu menindas keponakanku. Kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Swatpool Mansion. Tidak, tidak Pena Tua Meng panik di depan Tuan Kedua Lin yang kuat. Bagaimanapun, ini bukanlah wilayahnya. Tuan Kedua, ini hanya cerita dari sisi anak laki-laki. Anda tidak dapat mempercayainya. Lin Lin berkata dengan dingin. Lin Suan, saya menyarankan Anda untuk memberitahu kami kebenaran tentang pembunuhan Meng Yan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Sayangnya, Lin Feng tidak ada di sana saat itu. Kalau tidak, saya akan membunuhnya. Lin Suan berkata dengan dingin. Beraninya kamu, Lin Lin sangat marah. Wajah Tetua Agung menjadi gelap, matanya berkilat dingin. 298 Teman-teman, jatuhkan dia. Lin Lin sangat marah. Lin Suan berani mengatakan bahwa dia akan membunuh putranya di depan semua orang. Dia tidak dapat menoleransi hal ini. Beberapa prajurit dengan cepat melangkah maju, ingin menjatuhkan Lin Suan. Mari kita lihat siapa yang berani. Tuan Kedua Lin sangat marah. Matanya setajam pedang, menyapu seluruh area. Tuan Kedua, ini bukan waktunya bagimu untuk berperilaku buruk. Lin Lin berdiri, tubuhnya bersinar. Datanglah padaku jika kamu mau. Tuan Kedua Lin tidak mundur. Dua aura meledak, aura prajurit harmonius Spirit Rilem menyapu seluruh area. Ekspresi beberapa seniman bela diri yang ingin menangkap Lin Suan berubah drastis. Mereka tidak mampu menahan kekuatan ini dan langsung terlempar. Udara mengeluarkan suara pelan dan meledak. Beberapa arus turbulen mengalir menuju Lin Singer dan Lin Yu. Berdengung, berdengung. Udara bergetar. 12 formasi pedang muncul dengan cepat, mengelilingi Lin Singer dan menghancurkan arus yang bergejolak. Cahaya bintang bersinar dan bayangan bintang besar menyelimuti Lin Yu, menghalangi segala sesuatu di luar. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Banyak penatua yang bingung. Tuan Kedua Lin juga bingung. Di mana kamu mendapatkan ini? Saudara Suan memberikannya kepada kami. Kedua lelaki kecil itu memeluk lengan Lin Suan. Ekspresi semua orang berubah. Semua orang yang hadir adalah prajurit alam roh harmonis, jadi mata mereka tidak buruk. Dilihat dari kekuatannya barusan, ini adalah dua artefak mistik tingkat tinggi. Bagaimana Lin Suan mendapatkan ini? Melihat ekspresi berbeda setiap orang, Lin Suan menyentuh dagunya. Sejak dia kembali, dia tidak berencana untuk bersikap rendah hati. Dia tersenyum dan menjentikkan cincin penyimpanannya. Pedang panjang dengan cahaya ungu muncul di tangannya. Begitu pedang ungu itu muncul, energi spiritual di sekitarnya bergetar, membentuk pusaran. Artefak mistik bermutu tinggi. Banyak orang berseru. Segera, sepasang mata berapi api tertuju pada pedang itu. Paman kedua, apakah kamu menyukainya? Lin Suan menyerahkannya. Haha, baiklah. Tuan kedua Lin tidak ragu-ragu. Dia mengambil pedang dan menikamnya ke langit. Suara mendesing. Ledakan. Aura pedang ungu melonjak, membentuk aura pedang tebal yang melesat ke langit dan merobek awan. Pedang yang bagus. Tuan kedua Lin tertawa. Selama paman kedua menyukainya, Lin Suan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menyerahkan kepada tetua ketiga pedang kelas mistik bermutu tinggi dengan keterampilan pedang yang tertanam di dalamnya. Penatua ketiga berseri-seri dengan gembira saat dia tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, suasana sekitar berubah. Dengan dua artefak ini, kekuatan pihak Lin Suan telah meningkat dengan selisih yang besar. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Lin Suan pasti harus membayar mahal. Namun, Lin Lin mendapat dukungan dari Sekte Api Bumi. Sekte Api Bumi juga merupakan Sekte Bintang Tiga. Itu sangat kuat. Lima tetua yang datang kali ini semuanya adalah ahli roh harmonis. Kekuatan tempur mereka benar-benar menakutkan. Tangkap semua yang melanggar aturan keluarga. Lin Lin menggeram. Lima tetua Sekte Api Bumi melangkah maju. Bersama dengan tetua keluarga Lin, mereka membentuk aura menakutkan yang menekan Lin Suan. Di tribun besar, kekuatan lainnya terdiam. Beberapa orang tua bahkan menutup mata. Para pembudidaya di bawah semuanya berdiri di sana dengan linglung. Kali ini, Tawa kembali terdengar dari tribun besar. Awalnya, ini masalah keluarga Lin. Kita tidak bisa ikut campur. Tapi karena Sekte Api Bumi telah bergabung, maka kita tidak bisa hanya duduk diam. Saat ini, seseorang bergerak. Semua orang kembali terkejut. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah panggung. Menara Harta Karun Segudang, itu sebenarnya Menara Harta Karun Segudang. Banyak petani berseru. Bahkan kekuatan lain di tribun pun berdiskusi. Seperti yang diketahui semua orang, Menara Harta Karun Segudang selalu menjadi kekuatan netral. Mereka fokus pada bisnis, sehingga dituntut menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, Menara Harta Karun Segudang tidak pernah mencampuri urusan dunia bawah, apalagi urusan kekuatan besar seperti Swatpul Manor. Tapi hari ini, mereka membuat pengecualian. Menara Harta Karun Segudang mencoba menjilat Istana Kolam Pedang dan Sekte Api Bumi. Mungkinkah mereka mendengar sesuatu? Seseorang bertanya-tanya. Apakah kamu bodoh? Itu pasti karena Lin Feng. Siapa yang tidak ingin menjilat seorang jenius yang menguasai seni bela diri tingkat bumi? Terima kasih banyak kepada Tetuagu dan yang lainnya karena telah mengambil tindakan. Istana Kolam Pedang dan Sekte Api Bumi akan berterima kasih selamanya. Lin Lin tersenyum. Tidak begitu. Penatua Gu menggelengkan kepalanya. Teman muda Lin berhutang budi pada Menara Harta Karun Segudang kita dan bahkan lebih berhutang budi pada orang tua ini. Terlebih lagi, saya percaya apa yang dikatakan teman muda Lin. Kepala Penatua Lin, mohon pertimbangkan kembali. Kata-kata ini seperti guntur surgawi, membuat semua orang menjadi linglung. Menara Harta Karun Segudang sebenarnya mendukung Lin Suan. Selanjutnya, Penatua Gu memanggilnya sebagai teman muda. Para seniman bela diri di sekitar berdiskusi tanpa henti, menggali masalah Lin Suan dan Menara Harta Karun Segudang. Ekspresi Lin Lin dan para tetua Sekte Api Bumi juga sedikit berubah. Hasil ini tidak sesuai harapan mereka. Elder Gu, apakah ini niatmu, atau niat Menara Harta Karun Segudang? Lin Lin bertanya dengan suara yang dalam. Kalau itu niat pribadinya, masalah ini masih mudah ditangani. Jika itu adalah niat Menara Harta Karun Segudang, maka masalah ini akan merepotkan. Begitu mereka berselisih dengan aliansi bisnis terkemuka di Tiongkok, keuntungan yang didapat sama sekali tidak bisa menutupi kerugian. Ini adalah niat orang tua ini, dan juga niat Menara Harta Karun Segudang, kata Tetua Gu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan mengangguk pada Lin Suan. Terima kasih, Penatua Gu. Lin Suan berterima kasih. Lin Suan, jangan berpikir bahwa dengan dukungan Menara Harta Karun Segudang, kami tidak dapat melakukan apapun padamu. Lin Lin mendengus dingin. Benar, kami dengan tegas mendukung keputusan guru. Para tetua keluarga Chang menonjol. Kami percaya pada Lin Suan. Keluarga Tong mendukung Lin Suan. Pada saat yang sama, Leng Yidao, Peri Es, dan yang lainnya juga berbicara untuk mendukung Lin Suan. Keduanya adalah murid jenius dari Sekte Pencarian Salju. Sikap mereka tidak bisa diabaikan. Mungkinkah Sekte Pencari Salju juga ingin mendukung Lin Suan? Semua orang terkejut. Itu juga merupakan Sekte Bintang Tiga. Bahkan Lin Lin melihat ke belakang dengan gugup. Namun, ketika dia melihat sesepuh Sekte Pencari Salju duduk di sana dengan wajah dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung merasa lega. Lin Suan, untuk bisa membuat begitu banyak orang memohon padamu, kamu cukup mampu. Lin Lin berkata dengan suara yang dalam. Namun, siapapun yang datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Ketika dia melihat Lin Suan memiliki kekuatan seperti itu, Lin Lin semakin ingin menyingkirkan Lin Suan. Apakah begitu? Kata-kata yang luar biasa. Ejekan lain terdengar. Lin Suan, kami pasti akan melindunginya. Kerumunan orang mendidih. Situasi kematian yang awalnya pasti telah berubah sedikit demi sedikit. Adegan ini jelas merangsang saraf semua orang. Wajah Lin Lin muram. Seseorang justru berani menentangnya di depan umum. Ini sama sekali tidak menempatkan dia di mata mereka, dan terlebih lagi, tidak menempatkan istana kolam pedang di mata mereka. Tatapannya dingin. Dia ingin tahu siapa yang berani begitu berani. Namun, ketika dia melihat siapa orang itu, pupil matanya mengerut dan tubuhnya membeku. Ketika para tetua pasukan lain melihat ini, mereka juga tercengang. Bahkan tetua pertama keluarga Lin, yang diam, duduk tegak. Aliansi Prasasti, mereka benar-benar muncul. Aliansi Prasasti tidak hanya didistribusikan di negara Sia, tetapi juga di seluruh wilayah Tianan. Bahkan jika istana kolam pedang adalah salah satu kekuatan utama di negeri Sia, mereka tidak akan berani menyinggung mereka. Kita harus tahu bahwa orang-orang di aliansi Prasasti semuanya adalah inskriptionis. Ahli Prasasti memiliki status yang mulia. Mereka adalah eksistensi yang dihormati oleh banyak kekuatan sebagai tamu terhormat. Melawan aliansi Prasasti berarti melawan ribuan inskriptionis. Elder Song, kamu selalu tidak memihak. Mengapa kali ini kamu membela orang berdosa? Lin Lin tertawa. Di depan Elder Song, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Awalnya, ini adalah masalah keluargamu. Memang tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Namun, kamu tanpa pandang bulu mencoba menyakiti diaken aliansi Prasasti. Aku tidak punya pilihan selain ikut campur dalam masalah ini. Diakon dari aliansi Prasasti, Lin Lin tercengang. 299. Tidak hanya Lin Lin, tapi semua orang tercengang. Aliansi Prasasti adalah eksistensi yang lebih kuat daripada Sekte Bintang 3. Diaken di dalamnya setara dengan Penatua Sekte Bintang 3. Tapi masalahnya adalah, apakah Lin Suan benar-benar diaken dari aliansi Prasasti? Uh, maaf. Aku biasanya tidak menonjolkan diri dan lupa memakainya. Lin Suan mengeluarkan jubah Prasasti Perak dan tanda diaken. Master Prasasti kelas 2, token diaken. Semua orang menghirup udara dingin. Tampaknya apa yang dikatakan Penatua Song benar? Wajah Lin Lin Muram, tidak tahu harus berkata apa. Tetua Sekte Api Bumi di sampingnya juga menunjukkan ekspresi yang sulit. Mereka sudah melompat keluar. Jika mereka tidak menangkap Lin Suan, maka mereka akan menamparkan wajah mereka sendiri. Namun jika mereka berani bergerak, aliansi Prasasti akan menjadi orang pertama yang muncul dan menamparkan wajah mereka. Saat mereka berada dalam dilema, kepala Tetua Lin, yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mari kita bicarakan masalah Lin Suan nanti. Saya pikir ini sudah larut. Mari kita mulai pertemuannya dulu. Apa yang dikatakan kepala Tetua benar? Tidak ada yang bisa menunda pertemuan keluarga. Ya, mari kita mulai perakitannya dulu. Sekelompok orang bergema. Lin Lin dan yang lainnya duduk kembali dengan wajah muram, wajah mereka penuh kengganan. Ayah, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Lin Lin mentransmisikan. Dia tidak perlu berkonflik dengan menara harta karun segudang dan aliansi Prasasti. Biarkan Feng, R membunuhnya, kata kepala Tetua dengan ringan. Jika kita melumpuhkan atau membunuhnya di atas ring, saya khawatir tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Saat itu, bahkan Lin Zheng pun tidak bisa menghentikannya. Saya mendapatkannya, Lin Lin mengangguk. Benar, karena anak ini adalah ahli Prasasti, kita harus waspada terhadap kekuatan jiwanya. Kepala Tetua menyampaikan, aku punya harta pertahanan jiwa di sini. Berikan pada Fengher nanti. Ayah masih berpikir, Lin Lin sangat senang. Selanjutnya, pertemuan klan Lin dimulai. Perjamuan menyanyi dan menari datang silih berganti. Semua orang sepertinya telah melupakan permusuhan tadi. Ketika semua program ini selesai, sebuah cincin besar muncul di tengah alun-alun. Selanjutnya akan diadakan kompetisi keluarga. Kali ini pesertanya semuanya elit klan Lin. Total ada 32 orang. Pemenang akhir akan masuk ke tanah leluhur keluarga. Tanpa basa-basi lagi, kompetisi dimulai sekarang. 32 orang jenius dari klan Lin muncul. Semuanya adalah generasi muda, dan semuanya memiliki aura yang kuat. Orang yang memimpin mengeluarkan perasaan menindas yang tak terbatas. Dia seperti pedang tajam yang bisa membelah langit. Lihat? Itu Lin Feng. Dia memang sangat kuat. Aku bisa merasakan pedang ki di tubuhnya dari jauh. Sangat tampan, sangat tampan. Kelompok kultifator semua memandang Lin Feng dengan hormat dan kagum. Eh, selain Lin Feng, ada kultifator roh harmonis setengah langkah lainnya. Kerumunan memperhatikan bahwa ada dua murid di samping Lin Feng. Ki mereka juga sangat kuat. Setiap nafas yang mereka ambil menyebabkan ki di sekitarnya bergetar. Jelas sekali bahwa mereka telah memasuki alam roh harmonis setengah langkah. Layak disebut keluarga teratas. Tiga murid muda telah mencapai alam roh harmonis. Bahkan sekte api bumi tidak memiliki orang jenius sebanyak ini. Di tribun besar, Lin Xuan dengan santai melirik dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia mengenal kedua murid itu. Mereka berasal dari kelompok Lin Feng. Melihat ki mereka, jelas bahwa mereka baru saja memasuki alam roh harmonis setengah langkah. Ki di sekitar mereka berfluktuasi karena mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan energi dalam tubuh mereka. Lin Xuan terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang yang bahkan tidak bisa mengendalikan ki mereka secara akurat. Eh, seseorang telah memasuki alam roh harmonis. Lin Xuan melirik dan melihat ada kultifator roh harmonis setengah langkah di antara murid-murid di bawah. Itu Lin Yue. Lin Xuan menyentuh dagunya. Gadis ini berasal dari vaksi netral. Dia dulu memiliki hubungan yang baik dengan Lin Xuan. Saat Lin Xuan sedang mengamati para murid di bawah, sebuah suara bermartabat terdengar. Lin Xuan, karena kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi, kenapa kamu tidak turun? Seorang tetua di belakang Lin Xuan berteriak dengan dingin. Saya hanya ingin bertarung dengan Lin Feng. Saya tidak tertarik dengan yang lain. Lin Xuan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya menyebabkan keributan lagi di kerumunan. Lin Xuan ini benar-benar sombong. Itu benar. Dia pikir dia ini siapa. Dia ingin bertarung dengan saudara Lin Feng. Melihat kinya, aku khawatir dia bahkan bukan seorang kultifator roh harmonis setengah langkah. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Apa yang kamu tahu? Dia hanya menyembunyikan budidayanya. Apakah kamu mengerti? Semua murid berdebat. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan, jadi ada orang yang mendukung kedua belah pihak. Di tribun penonton yang besar, Lin Xuan berbicara kepada Penatua Song dengan suara rendah, sama sekali mengabaikan Penatua yang membuat keributan. Lupakan saja. Mari kita mulai. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak mau mempedulikan hal-hal ini. Dia hanya ingin kompetisi dimulai secepatnya. Dia benar-benar ingin melihat adegan Lin Xuan dipukuli hingga jatuh ke tanah. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Kompetisi berlanjut. Lebih dari 30 murid mulai bertarung secara berurutan. Lin Feng naik ke tribun. Dia melirik Lin Xuan dengan jejak niat membunuh di matanya. Feng R., ini harta pertahanan jiwa. Ambillah. Jika kamu memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Xuan, jangan ragu. Jangan khawatir, ayah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mata Lin Feng dingin. Persaingan berlanjut dengan cepat. Kompetisi semacam ini dianggap salah satu yang terbaik di Gritsia, sehingga para murid di sekitarnya sangat bersemangat. Di antara orang-orang ini, ada tiga orang yang sangat menonjol. Mereka adalah penggara proharmonis setengah langkah, Lin Yi He, Lin Yang, dan Lin Yue. Ketiganya memiliki ki yang kuat dan tegas dalam serangan mereka. Mereka bisa mengalahkan lawannya dalam beberapa langkah. Ketiganya cukup kuat untuk berada di sepuluh besar peringkat naga tersembunyi. Tentu saja, dibandingkan dengan Lin Feng, mereka masih jauh lebih lemah. Setelah puluhan ronde, ketiganya menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Saudara Lin Feng, Yue R. ingin belajar darimu. kata Lin Yue. Baiklah, tubuh Lin Feng berkedip. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di atas panggung. Yue R. mempunyai pemahaman baru tentang pedang willow pemocok angin kembali. Kuharap saudara Lin Feng bisa memberiku nasihat. Pedang panjang Lin Yue menari-nari di udara seperti pohon willow yang tertiup angin. Cahaya pedang itu tidak menentu. Lin Feng memberinya beberapa nasihat. Kemudian, pada gerakan ke-10, dia mencubit ujung pedangnya dan menjentikannya. Lin Yue didorong mundur. Terima kasih, saudara Lin Feng. Lin Yue berjalan menuruni panggung sambil berpikir. Sepertinya dia memiliki pemahaman baru tentang skill pedang. Lin Xuan telah menyaksikan seluruh prosesnya. Pada saat ini, dia masih memikirkan tentang berbagai bentuk pedang willow pengocok angin yang kembali. Pedang willow pengocok angin yang kembali juga merupakan keterampilan pedang khusus dari istana kolam pedang. Gerakan pedangnya tidak menentu, seperti pohon willow yang tertiup angin. Itu aneh dan bisa berubah. Ada juga kekuatan lembut di dalamnya. Lin Yue hanya menguasai perubahan keterampilan pedang, tapi dia belum memahami kekuatan lembutnya. Putih kecil, ambilkan aku ranting willow. Lin Xuan mengeluarkan monyet putih kecil itu. Uuuu. Monyet putih kecil itu bersenandung dua kali dan menggoyangkan tubuhnya dengan enggan. Ketika ia kembali lagi, ia memegang dahan pohon willow hijau di tangannya. Wow, monyet yang lucu sekali. Mata Lin Singer dan Lin Yue berbinar. Mereka berebut untuk menggendong monyet putih kecil itu. Lin Xuan memegang dahan willow dan terus mengayunkannya. Dia mencoba memahami bentuk dahan pohon willow. Saat ini, Lin Yihe dan Lin yang berdiri. Keduanya sombong dan ingin memberi pelajaran pada Lin Xuan. 300. Lin Xuan, turun ke sini sekarang. Aku akan memberitahumu perbedaan di antara kita. Kamu berani menantang saudara Lin Feng. Kamu benar-benar tidak tahu cara mengejak kata kematian. Keduanya berteriak-teriak, mengklaim bahwa mereka akan memberi pelajaran pada Lin Xuan. Beberapa orang hanya mengatakan hal-hal yang baik, tetapi jika menyangkut hal yang sebenarnya, mereka takut. Keberanian seperti ini tidak layak menjadi murid klan Lin. Banyak murid klan Lin ikut serta dalam keributan itu. Mencoba mendorongku untuk bertindak, Lin Xuan tertawa. Tuan muda ini sangat menyukainya. Karena kamu ingin berkompetisi, tidak masalah, aku akan bermain denganmu. Aku pergi dulu, Lin yang mencibir. Tidak perlu, datanglah padaku bersama-sama. Lin Xuan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak ingin membuang waktu. Semua orang tercengang, banyak dari mereka menyentuh telinga mereka. Saya tidak salah dengar, Lin Xuan ingin menantang dua orang sekaligus. Ini terlalu gila, bahkan Lin Feng belum pernah melakukan ini sebelumnya. Sok, dia pasti Sok, dia harus tahu kalau kompetisi tidak akan memperbolehkan dua orang bertarung sekaligus. Makanya dia bilang begitu. Lin Rong dan yang lainnya mencibir. Keduanya adalah ahli roh harmonis setengah langkah, bukankah Lin Xuan agak terlalu sombong? Penatua Song agak khawatir. Tuan kedua Lin juga menarik Lin Xuan dan berbisik, jangan terlalu bersemangat, berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Jangan khawatir, paman kedua, aku tidak menaruh dua sampah ini di mataku. Mendengar kata-kata Lin Xuan, Lin Yang dan Lin Rong semakin marah, mereka tidak sabar untuk menerkam Lin Xuan dan memukulinya. Saat ini, Lin Xuan mencibir, karena dia memiliki permintaan seperti itu, kami akan memuaskannya. Lin Yang, Lin Yi He, kalian berdua pergi bersama. Ini kompetisi klan, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Ya, keduanya heboh, lalu mereka menampakkan senyuman sinis. Nak, kamu mendekati kematian. Para penggarap di sekitarnya juga tercengang, mereka tidak berpikir bahwa ini akan menjadi situasi satu lawan dua. Lin Rong dan yang lainnya bertepuk tangan dan tertawa, haha, siapa yang memintamu pamer, sekarang kamu sudah selesai. Di kejauhan, Lin Feng tampak acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan Lin Xuan. Dari sudut pandangnya, Lin Xuan menantang mereka berdua sendirian karena dia ingin pamer dan membuktikan dirinya di depan semua orang. Hanya orang yang tidak memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang akan melakukan hal seperti itu. Dan dia memiliki seni bela diri tingkat bumi, kekuatannya luar biasa, jadi dia tidak perlu menggunakan kompetisi membosankan semacam ini untuk memicu dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak menatap Lin Xuan. Lin Xuan, turunlah, kami bersaudara akan memberimu pelajaran yang bagus. Lin yang mencibir. Jubah hitamnya berkibar, Lin Xuan melayang ke bawah, menggambar busur sempurna di udara sebelum mendarat dengan lembut di atas panggung. Saya menyarankan Anda untuk menggunakan seni bela diri terkuat Anda, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tubuh Lin Yi He mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Lin yang pergi ke samping dan mengeluarkan pedang di tangannya, membentuk momentum pedang yang menakutkan. Saudara Lin Feng tidak perlu melakukan apapun, saya akan melumpuhkan kultifasi Anda. Lin Xuan bermain dengan ranting willow di tangannya dan berkata dengan santai, kamu terlalu banyak bicara. Ayo kita mulai. Kamu mendekati kematian, keduanya marah, tubuh mereka bergerak pada saat bersamaan. Aura roh harmonis setengah langkah mereka meledak dan menyebar ke segala arah. Gelombang udara bergulung, dan angin kencang bertiup, seolah-olah dua gunung berapi sedang meletus. Mengerikan sekali, mereka berdua bersama-sama bahkan bisa bertarung melawan prajurit roh harmonis. Saya khawatir Lin Xuan dalam bahaya. Kebanyakan orang tidak mengira Lin Xuan akan menang karena dia tidak terlihat terlalu mengesankan. Dia bahkan memegang dahan pohon willow di tangannya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pesaing. Untuk membakar padang rumput. Permainan pedang cahaya bintang. Keduanya menyerang dari depan dan belakang. Pedang ki mereka seperti pelangi saat jatuh. Bahkan ahli roh harmonis setengah langkah akan terluka parah dan muntah darah. Di sisi lain, Lin Xuan hanya melambaikan cabang willow di tangannya, membentuk beberapa lingkaran pedang di sekelilingnya. Pedang willow sikat angin kembali. Angin sepoi-sepoi bertiup dan dahan pohon willow menari tertiup angin mengelilinginya. Kepulan-kepulan. Dua suara lembut terdengar seperti pedang tajam yang menembus air mendidih. Udara sedikit bergetar seperti capung yang merayap di permukaan air. Kedua sosok itu dengan cepat mundur di bawah tatapan heran orang banyak. Akhirnya, mereka terjatuh ke arena. Apa? Kerumunan tidak bisa sadar kembali. Kedua pria sombong itu kini tergeletak di tanah seperti anjing mati, muntah darah. Jika mereka tidak mengetahui bahwa ada dendam di antara mereka, mereka akan mengira mereka sedang berakting. Di tribun besar, sekelompok tetua mengerutkan kening. Mereka semua ahli roh harmonis, jadi mereka secara alami tahu apa yang terjadi. Beberapa saat yang lalu, dahan pohon willow menghasilkan kekuatan tak kasat mata yang menembus pertahanan kedua pria itu melalui angin dan mengenai tubuh mereka, membuat mereka terbang. Orang ini, teknik pedang yang menakutkan. Banyak orang tua menarik nafas dalam-dalam. Lin Yue menatap kosong pada sosok di arena. Matanya agak tergila-gila, ini adalah pedang willow pengocok angin pengembalian yang asli. Tuan kedua Lin juga merasa lega. Lin Xuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di kejauhan, Lin Lin mengerutkan kening dalam-dalam. Mengalahkan dua ahli roh harmonis setengah langkah dalam satu gerakan, kekuatan semacam ini cukup untuk mengancam Lin Feng. Itu hanya tipuan. Lin Feng berkata dengan nada menghina. Saya akan memberitahu dia bahwa sampah akan selalu menjadi sampah. Lin Xuan tidak merasa senang setelah mengalahkan Lin Yang dan Lin Yue dalam satu gerakan. Dia melihat ke tribun dan dengan dingin berteriak, Lin Feng, turun ke sini dan terima kematianmu. Hua. Kerumunan menjadi gempar. Lin Xuan adalah orang pertama yang berani berbicara dengan Lin Feng seperti itu. Sekarang, semua orang tahu bahwa Lin Feng kuat dan telah menguasai seni bela diri tingkat bumi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan menjadi ahli yang tiada taranya di masa depan. Meskipun kinerja Lin Xuan kuat, dibandingkan dengan Lin Feng, masih ada kesenjangan besar. Lagipula, tidak semua orang bisa menguasai seni bela diri tingkat bumi di legenda. Wajah Lin Feng berubah muram, kamu hanya bisa membuat mulutmu terasa enak. Karena kamu siap mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Mendengar ini, sebagian besar seniman bela diri di bawah panggung sangat bersemangat. Lin Rong dan yang lainnya mengangkat tangan dan bersorak. Lin Feng akan bertarung, dan lawannya adalah Lin Xuan yang baru saja menunjukkan kekuatannya. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Banyak seniman bela diri yang menantikannya. Mereka datang ke sini untuk melihat pertarungan Lin Feng. Dengan pertarungan saudara Lin Feng, Lin Xuan pasti sudah mati. Lin Yang dan Lin Yue penuh kebencian. Mereka sangat tidak mau dikalahkan oleh Lin Xuan. Jika mereka bisa melihat Lin Xuan terbaring di tanah seperti anjing mati, niscaya itu akan membuat suasana hati mereka jauh lebih baik. Saudara Xuan, kamu bisa melakukannya. Saudara Xuan adalah yang terbaik. Lin Singer dan Lin Yue sama-sama melambaikan tangan kecil mereka. Tuan kedua Lin juga gugup. Dia sudah siap menghadapi segala macam situasi. Meskipun Lin Xuan sangat kuat, lawannya adalah Lin Feng. Selain itu, dia telah menguasai seni bela diri tingkat bumi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Meskipun dia berharap Lin Xuan bisa menang, alam bawah sadarnya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin. Bukan hanya dia, tetapi hampir tidak ada seorang pun di seluruh bidang latihan seni bela diri yang optimis tentang Lin Xuan. Selama Lin Feng menggunakan seni bela diri tingkat bumi, tidak ada yang bisa menolaknya. Lin Feng naik ke panggung dan menatap Lin Xuan, kali ini, saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Singkirkan kesombonganmu. Di hadapanku, kamu bukan siapa-siapa. Bibir Lin Xuan membentuk senyuman. Jika kamu berlutut dan bersujud, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu melakukan tiga gerakan. Sombong, terlalu sombong. Siapakah Lin Feng? Dia adalah tokoh besar di generasi pertama generasi muda negeri Xia dan seorang eksistensi yang telah menguasai seni bela diri tingkat bumi yang legendaris. Dan Lin Xuan sebenarnya ingin Lin Feng berlutut dan membiarkannya melakukan tiga gerakan. Mulut para seniman bela diri di sekitarnya bergerak-gerak. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ini akan menjadi hari paling indah dalam hidup mereka. Kamu akan membayar kebodohanmu. Lin Feng melepaskan aura yang menakutkan. selamat menikmati.